Pemirsa Bank BRI memberikan fasilitas pinjaman senilai 5,74 triliun rupiah kepada Garuda Indonesia. Pinjaman itu akan digunakan untuk modal kerja perseroan dan anak usaha demi menjaga kelanjaran penyediaan jasa dan operasional penerbangan di tengah pandemi virus corona. Mengutip keterbukaan informasi yang dilansir Garuda Indonesia, perjanjian pinjaman ditandatangani pada 30 April lalu. Nantinya pinjaman akan dibagi menjadi tiga jenis fasilitas, yakni pinjaman jangka pendek senilai 754 miliar rupiah yang jatuh tempo pada 21 Desember 2020, lalu fasilitas penangguhan jaminan impor, fasilitas modal kerja impor, dan fasilitas jangka pendek kedua dengan jangka waktu 30 April 2020 hingga 21 Desember 2020 dengan limit 2 triliun rupiah. Dan yang terakhir, fasilitas bank garansi atau standby letter of credit sebesar 3,01 triliun rupiah. Menurut Direktur Keuangan Garuda Indonesia, Fuad Rizal, Garuda akan menggunakan pinjaman untuk modal kerja karena penyediaan jasa dan operasional penerbangan sangat terdampak pandemi virus corona. Terima kasih telah menonton!